Gunung Gletaron Matai di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar terbakar sekitar pukul 11 siang kemarin. Kebakaran diketahui sejak kaping menjalar dari bawah tebing hingga ke atas gunung setinggi 800 meter. Kuat dugaan kebakaran ini terjadi akibat puntung rokok. Kebakaran tersebut cepat menjalar hampir ke seluruh bagian gunung karena angin yang berhembus kencang makin menyulitkan pemadaman. Selama beberapa jam, api yang datang dari bawah gunung dengan cepat menjalar ke atas dan hingga menyebar cepat menjadi 10 titik api. Kuat dugaan kebakaran tersebut terjadi karena puntung rokok yang tidak dimatikan, sehingga wilayah yang kering karena kemarau yang berkepanjangan sangat mudah membakar kawasan pegunungan yang banyak ditumbuhi tanaman dan pepohonan sekitar gunung. Untuk memadamkan api tersebut, dua unit mobil pemadam kebakaran Aceh Besar didatangkan untuk memadamkan api. Namun petugas pemadam kebakaran hanya mampu memadamkan api di sekitar tebing saja. Sementara itu, untuk memadamkan api di atas gunung, sekitar 60 prajudit rindam bersama Hubdam, Raider Kodam Iskenar Muda, dan anggota Polsek setempat secara bersama memadamkan api menggunakan alat seadanya, seperti kayu dan alat pemadam kebakaran Fire Estinguisher. Titik kebakaran ada 10 titik, sehingga kami beserta Kuramil dan Polsek dan masyarakat setempat berbagi tugas untuk memadamkan api dengan cara manual atau tradisional, yaitu dengan memakai alat seadanya seperti ranting pohon, kemudian alat pemadam kebakaran, segala tenaga kita gunakan sehingga beberapa titik api dapat kita padamkan. Menurut pantauan tim liputan, masih ada sekitar dua titik api yang belum dipadamkan mengingat kondisi geografis gunung yang terjal serta tiupan angin yang sangat kencang. Namun personil TNI dan kepolisian serta pemadam kebakaran tetap tinggal di lokasi pegunungan Gli Tarun untuk berjaga-jaga apabila kebakaran semakin meluas.